Kehidupan macam apakah ini? Seorang wanita mewarisi sebuah kastil abad pertengahan. Tapi untuk membayar pajak properti yang tinggi, dia harus merenovasi kastil dengan pacarnya. Mereka mengubahnya menjadi aula pernikahan dan mengelolanya. Hari ini, Ian yang rajin mulai membersihkan sudut kecil parit ini. Seperti yang Anda lihat, ini seharusnya menjadi dermaga untuk perahu. Tapi sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan ditutupi oleh tanaman merambat dan rumput liar yang lebat. Bahkan pepohonan di luar tembok telah terjerat pagar besi. Ian mengeluarkan gergaji mesin barunya dan memangkasnya. Kemudian dia mengayunkan garu ke bawah. Dan semuanya tumbang, tanpa ada tempat untuk berdiri. Dia hanya mampu menyingkirkan sebagian kecil saja. Lalu dia beralih ke sekop. Menyekop sedikit tanaman merambat dari dinding. Kemudian dia beralih ke alat penyiang genggam untuk menyingkirkan semua gulma di tanah. Setelah membersihkan sampah, dermaga akhirnya dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian Ian mengeluarkan peralatan panjat yang baru saja dipesannya. Ian memakainya dan memasang tali ke alat pemanjat. Kemudian dia memanjat ke dinding parit dan mulai membersihkan tanaman merambat dan gulma. Ini adalah ujian nyata bagi stamina dan kekuatan punggungnya. Dia tidak hanya harus menjaga keseimbangan setiap saat, tetapi juga harus tetap berpegangan pada dinding. Setelah membersihkan area yang kecil, Ian mulai merasa sedikit lelah bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi lebih karena peralatannya yang kurang nyaman. Itu membuat penisnya sedikit sakit. Sisa pekerjaannya harus menunggu sampai peralatan baru tiba. Dan kandang kuda yang telah dibersihkan sebelumnya, telah dibersihkan, dan dengan musim dingin yang telah berlalu, rumput liar tumbuh lagi. Kali ini, Ian memutuskan untuk melakukan penyiangan. Ian memutuskan untuk melakukan penyiangan. Dia menancapkan alat pencabut rumput liar itu langsung ke dalam tanah. Saat kipas berputar dengan liar, kerikil-kerikil di tanah pecah berkeping-keping. Tanah yang menutupi batu-batu itu terangkat. Ian membawa pengering rambut yang kuat untuk membersihkan tanah. Lantai batu besar di depan kandang kuda akhirnya tersingkap. Setelah 2 jam dan hilangnya 2 kepala sikat, alat pencabut rumput telah kehabisan bahan bakar. Dapne datang dan memberitahu Ian, bahwa dia ingat dari masa kecilnya, bahwa seluruh gang ini berbatu. Ian bingung. Tapi kemudian alat-alat baru yang mereka pesan tiba. Ian punya alasan untuk berhenti bekerja untuk sementara waktu. Ini adalah alat pemotong ubin yang mereka beli untuk memasang ubin untuk kastil nanti. Alat ini akan membuat pemotongan ubin dan marmer menjadi jauh lebih mudah. Kemudian Dapne mulai memperbaiki marmer di gudang. Dia menambah lubang-lubang yang ada. Kemudian dia mengisinya dengan pengisi batu kapur. Dia menunggu sampai kering lalu mengamplasnya. Ini sempurna. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa itu telah dipulihkan. We should definitely be tiling next week. Perkara.